Hai teman-teman, hari ini aku mau ngajak teman-teman nih untuk ngolah sisa ubi di rumah kebetulan ada sisa ubi kuning dan ubi ungu disini terserah mau pakai ubi apa aja, karena kemarin belinya tuh harus per kilo jadi gak tau mau buat apa kita gunain 150 gram ubi kayak gini nanti saya akan buat 2 resep ya ubi ungu 1, yang kuning 1 jadi teman-teman terserah ya, pilih aja disini saya tulisnya itu yang 1 resep 150 gram ubi ungu nanti kita akan kupas dan cuci bersih dan ini yang udah kita cuci sekarang kita akan kupas kulitnya memang agak sedikit keras kalian bebas ya, mau kukus ataupun rebus nanti kalau saya lebih pilih rebus ini yang udah kita kupas cuci bersih kemudian kita potong kecil-kecil supaya mempermudah, supaya lebih cepat matang karena ubi ini sedikit susah matang ya sekarang kita panaskan kukusan atau air untuk merebus biarkan sampai mendidih kalau udah lumayan mendidih kita langsung aja masukin rebus sampai empuk kita masak sampai empuk kayak gini terus kita tiriskan dan angkat ini udah kita tiriskan sekarang kita akan haluskan menggunakan cara apapun sampai benar-benar halus disini saya menggunakan garpu karena dia udah gampang banget untuk dihalusin dibejek-bejek aja kalau mau pakai food processor atau blender boleh juga haluskan sampai menjadi pasta seperti ini ini udah gak ada lagi yang kasras atau kasar ubi ungunya saya pindahkan ke wadah kayak gini biar gampang untuk mengadonnya setelah itu kita masukin 2 sendok makan gula pasir atau setara dengan 20 gram dengan tangan yang udah dicuci bersih kita ulen sebentar sampai tercampur rata supaya ubinya benar-benar sampai halus banget nah dia udah berbentuk pasta gitu ya kemudian kalau udah setengah kalis kayak gini masukin lagi 100 gram tepung kanji atau tepung tapioca kalau gak punya menurut pengalaman saya saya pernah buat pake ketan juga jadi kenyal masukin 100 gram atau 10 sendok makan kita ulen lagi sebentar sampai benar-benar tercampur rata ingat ya tangannya harus dicuci bersih terlebih dahulu biar gak ada kuman yang masuk masukin sejumput garam biar gurih aduk rata kembali nah ini kan masih belum bisa tercampur rata masukin 5 sendok makan air air matang kalau enggak 50 ml 50 gram sama aja aduk sampai semuanya kalis menjadi satu ini udah mulai lumayan kalis tapi belum tercampur rata kalau kurang tepung bisa ditambah tepung disesuaikan aja sampai bisa dipulung sampai dia padat tapi gak terlalu keras juga nah kita ulenin sampai padat kayak gini udah gak lembek sekarang kita udah bisa bulat-bulatin bulat-bulatin sesuai selera aja besar kecilnya disesuaikan ya dengan selera masing-masing kayak gini juga boleh oke setelah saya bentuk saya susun dulu di piring bisa ditabur tapioca kalau misalnya takut terlalu lengket lanjut lagi bentuk sampai selesai nah guys ini udah siap kita bulat-bulatin hasilnya lumayan banyak cuman menggunakan dikit aja ubinya tapi banyak gini hasilnya sekarang kita akan buat dulu bahan kuah santan dan bahan gula merah sekarang kita siapkan gula merah atau gula aren atau gula jawa sebanyak 200 gram kemudian kita potong-potong sampai halus biar dia cepet nanti usahakan pakai gula merah atau gula jawanya yang bagus supaya dia gak pahit karena ada gula merah atau gula jawa itu dia pahit banget potong-potong sisir-sisir kayak gini nah ini udah kita sisir-sisir sampai halus masukkan gula merah yang tadi kita sisir ke dalam panci tambahkan 200 ml air masukkan daun pandan yang udah kita cuci bersih dan kita ikat simpul lebih banyak lebih bagus biarnya wangi kemudian kita hidupkan kompor dengan api kecil aja sambil kita aduk terus sampai dia mengental dan mencair gulanya kita masak hingga meleleh dan sampai wangi kayak gini kemudian kita matikan api kemudian kita akan saring ke wadah yang lebih besar untuk menghilangkan kotoran-kotorannya saring kayak gini masukkan 500-400 ml air terserah bebas kemudian kita hidupkan lagi apinya dengan api kecil cenderung sedang aja masukkan simpulan daun pandan yang baru lebih banyak lebih bagus sambil kita aduk rata masak hingga panas kalau udah panas kita masukin bola-bola ubi yang kita tadi buat masukin satu persatu nah ini udah semuanya aku masukin kita rebus sampai dia mengapung sedikit mengembang kalau dia mengapung berarti udah matang semuanya tidak usah kita kacau-kacau ya karena nanti dia bakal kembang sendiri kalau kita kacau-kacau atau aduk-aduk dia bakal hancur biarkan dia naik sendiri karena itu akan membuat dia kenyal udah ada sedikit yang mengapung disini udah mengapung semuanya nih saya aduk ya udah mengembang maaf ya kalau bentuknya masih agak sedikit berantakan sekarang kita langsung aja tambahin gula dan garam tambahin sejumput garam 3-4 sendok makan gula pasir atau disesuaikan dengan selera masing-masing sekarang langsung aja kita aduk kita aduk bisa dites rasa ya udah pas atau belum kalau kurang bisa ditambah bisa lihat dia tuh udah kembang-kembang banget semuanya sekarang kalau udah manisnya pas dan udah mengembang dengan baik semuanya matang sempurna kita matikan dulu kompornya dan kita lanjut buat santannya bambar untuk membuat kuah santannya disini kita siapkan 250 ml santan cair santan murni ya kalau saya pakainya kekentalannya jadi sedang kemudian ada 2 sendok makan tepung beras nanti kita akan larutkan dengan air dan ada sejumput garam opsionalnya kalian bisa pakai daun pandan saat merebus step pertama kita tuangkan santannya ke dalam teplon ataupun panci larutkan 2 sendok makan tepung beras dengan sedikit air ini fungsinya supaya tidak menggumpal aduk rata kalau udah rata kita langsung aja masukin ke santannya masukin sejumput garam langsung kita masak aduk terlebih dahulu lalu kita hidupin kompor dengan api kecil cenderung sedang ini kita aduk terus sampai mengental tidak boleh kita tinggal karena nanti santannya bakal pecah aduk terus sampai kayak gini nah ini udah mulai mengental di pinggir-pinggirnya udah nampak dia kental sekarang kita langsung aja aduk cepat dan langsung matikan jangan sampai menggumpal aduknya sampai kayak gini aja udah cukup oke sekemuanya udah siap tinggal kita tata di piring aja nah bun ini udah siap warna santannya juga bagus cuman sayangnya gula merahnya agak hitam karena gak ada stock lagi disini jadi belinya yang di warung aja so thank you udah nonton video aku jangan lupa subscribe, rate, dan komen ini dijamin anti gagal kenyal banget pokoknya gak bakal nyesel kalo kalian nyobain resep ini thank you for watching see you on the next video bye 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 bye